Intro Assalamualaikum Sobat Tambang Tokenverter pada wheel loader 994F mempunyai fungsi yang sama dengan tokenverter pada alat berat lainnya Tokenverter secara umum berfungsi untuk meneruskan tenaga dari engine dan menaikkan torsi ke transmisi Jika dilihat secara sekilas bentuk dari tokenverter di wheel loader 994F juga sama seperti pada tokenverter lainnya Untuk mempermudah mempelajari tokenverter pada wheel loader 994F langkah baiknya kita pelajari dulu seperti apakah tokenverter itu Pada tokenverter konvensional komponen utama tokenverter adalah impeller turbin stator dan output shaft impeller terhubung ke flywheel dan berputar bersama-sama dengan flywheel turbin terpasang berhadapan dengan impeller tetapi tidak terhubung langsung dengan impeller stator stator adalah komponen yang diam dan terpasang di antara impeller dan turbin dan yang terakhir adalah output shaft output shaft ini terhubung ke turbin dan berputar bersama-sama dengan turbin di dalam tokenverter diisi dengan oli dan ketika impeller berputar bersama-sama dengan flywheel oli di dalam tokenverter akan diputar oleh impeller sehingga mendorong turbin untuk ikut berputar bersama-sama dengan impeller karena turbin terhubung ke output shaft karena turbin terhubung ke output shaft maka output shaft juga akan berputar bersama-sama dengan turbin oli yang keluar dari turbin akan diarahkan oleh stator menuju kembali ke impeller sehingga arah aliran oli dari turbin tidak menghambat putaran dari impeller tokenverter wheel loader 994F memiliki sedikit perbedaan dengan tokenverter konvensional perbedaannya adalah tokenverter pada wheel loader 994F dilengkapi dengan lockup clutch dan impeller clutch lockup clutch memungkinkan perpindahan tenaga dari engine ke transmisi pada tokenverter berlangsung secara direct drive karena pada saat lockup clutch engage turbin dan tokenverter rotating hosting terhubung secara langsung melalui lockup clutch sehingga tenaga dari engine langsung diteruskan ke output shaft impeller clutch terpasang di antara rotating hosting dengan impeller ketika impeller clutch engage rotating hosting dengan impeller terhubung menjadi satu sehingga impeller dan rotating hosting berputar bersama-sama dalam kondisi normal impeller clutch selalu dalam kondisi engage sehingga rotating hosting dan impeller selalu berputar bersama-sama ketika operator menginjak left brake pedal powertrain ECM akan mengenergize impeller clutch selenuit sehingga oli pertekanan yang seharusnya digunakan untuk mengenggajakan impeller clutch akan ditrain akibatnya akibatnya impeller clutch akan slip dan tenaga dari engine yang diteruskan ke rotating hosting tidak bisa diteruskan ke impeller jika operator menginjak left brake pedal semakin jauh powertrain ECM akan mengirimkan arus listrik yang lebih besar ke impeller clutch selenuit sehingga kemagnetan yang terjadi di impeller clutch selenuit semakin besar dan oli yang digunakan untuk mengenggajakan impeller clutch akan semakin banyak yang ditrain dan tenaga dari engine sama sekali tidak bisa diteruskan ke impeller akibatnya torque converter tidak bisa meneruskan tenaga dari engine ke transmisi sehingga keempat roda pada wheel loader tidak bisa meneruskan tenaga dari engine dan tenaga dari engine sepenuhnya digunakan untuk menggerakkan implement dengan cara seperti inilah wheel loader pada 994F menjaga rodanya spin dan slip pada saat melakukan pengambilan muatan oke sahabat nambang itu saja penjelasan singkat tentang impeller clutch pada wheel loader 994F terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh